Ketua Umum, Ketum, PDIP Megawati menyinggung soal proses pemilihan umum, pemilu, yang disebut telah diatur segelintir orang. Hal itu disampaikan Megawati di hadapan para kader saat peresmian kantor sekretariat DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Awalnya Megawati menyinggung soal hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang disebut tidak objektif dan bisa dibeli dengan uang. Masa jadi takut? Aneh. Ya terserah rakyatnya mau milih siapa. Kalau udah gitu kelakluk-kelakluk gelisah, apalah? Nah ini masa namanya pemilu bukan langsung pemilu yang diatur oleh orang di atas dengan mempergunakan yang namanya aparat. Jika Tamegawati, Senin 28 Oktober 2024. Bahkan Megawati tak segan akan mengutus orang guna mengetahui informasi soal proses pemilu untuk memastikan prosesnya berjalan tanpa intervensi. Bayangkan, hayo jangan dipotong-potong ya. Awas kalau mulai karena ini akan pilkada, ada yang memotong-motong saya kalau saya bicara, saya akan suruh orang itu kenapa nggak boleh. Ya dong pemilu ini adalah pemilu langsung. Ingat, ya tegasnya. Megawati kemudian berkelakar jika dirinya diajarkan ayahnya, Presiden pertama Indonesia Soekarno untuk menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan. Jangan lagi aku bilang gitu terus ibu mega bla bla. Itu kebenaran saya diajar oleh Presiden Soekarno ibu Fatmawati, siapa sih mereka pahlawan. Diajarkan untuk menjadi orang Indonesia yang mempunyai watak kebenaran, iya tandasnya. Memblek banget sih. Ya. Hah? Siapnya nggak? Loh iya lho. Apa nggak bisa? Dulu waktu nggak tahu siapa pernah ikut kor? Ada nggak? Ah ilah, ibu aja ikut kor kok. Betul. Angkat tangan, berani. Itu yang namanya berani. Jangan memblek. Namanya aja taruh. Taruhnya memblek. Tahu memblek? Tahu nggak memblek? Masa kalah sama yang. Saya sama James Bond tuh temenan. Betul. Karena kan dia 0,7. Kalau saya, 7,7. Keren lho. Gimana sih? Aduh, kadang-kadang saya kalau ngeliat. Aduh. Keadaan Republik ini. Karena saya juga kan warga negara Indonesia kan. Bangsa Indonesia. Kalian tuh ngomong gitu. Supaya apa sih? Supaya jangan takut TS. TSM. Tau nggak TSM? Yuk. Apa yuk? Yang keras. Nggak akan ditangkep. Kalau nanti ditangkep, saya datang, saya keluarin. La ilaha illallah kok sama polisi aja pada takut. Eh, polisi itu saya yang bikin lho. Apa namanya? Memisahkan dari TNI. Gitu aja takut. Saya nih denger deh. Ay. Udah berhenti dah. Itu polsek. Polres. Apalagi itu. Poljak. Udah deh. Dunia akan berubah kok. Tidak. 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 Tidak stay. Jadi bisa berubah. Terdangkung. Perubahannya siapa yang buat? Ya manusia sendiri. Dari abad berabad. Jadi tolong. Juga. Aduh tolong deh. Yang jadi. Yang namanya. Apa? Wartawan. Udah deh. Nggak usah bikin hoax. Benar deh. Yang. Yang keren gitu loh. Saya sampai. Aduh gimana sih. Anak muda. Nih nyarinya apa tuh. Selalu bilang begini. Nggak pernah mengatakan yang benar. Yang benar tuh gimana? Yang benar. Gitu loh. Kan gitu. Nah. Kalau saya. Kalau ditanya. Nanti ibu nyoblosnya. Siapa? Ya terang pak. Prama-pama Pak Dul. Loh kenapa? Loh saya yang jadiin loh. Ketum. Ada loh orang yang nggak mau dijadiin. Meketum loh. Tapi udah liwat sekarang. Coba. Sapa yuk? Pokoknya nggak usah diomongin. Loh. Betul. Loh. Itu bagaimana sih? Nggak bisa loh. Dan sekarang jangan lupa loh. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!